Gara-gara mengejar seekor biawak, seorang pemuda yang berprofesi sebagai pengamen malah terjebak ke dalam gorong-gorong di kawasan penjaringan Jakarta Utara. Kerumunan warga di kawasan penjagalan penjaringan Utara pada Senin kemarin tidak dapat terbendung ketika mengetahui ada seorang pemuda yang terjebak di dalam gorong-gorong. Awalnya pemuda bernama Tiki berusia 18 tahun ini mengejar biawak yang ada di dalam gorong-gorong. Naas lubang yang sempit justru membuat dirinya terjebak di dalam. Saat terjebak, dirinya berteriak hingga didengar oleh petugas sumber daya air. Saat terjebak, dirinya berteriak hingga didengar petugas sumber daya air. Hingga akhirnya mendapat bantuan dari tim rescue Jakarta. Tiki sempat terjebak selama 7 jam di gorong-gorong dengan kedalaman 10 meter. Berhasil diselamatkan, Tiki langsung dibawa oleh tim medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.